Jualan Matabak Sama Sate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pencari ilmu Kembali lagi bersama saya orang biasa Dan kali ini kita akan mengungkap sebuah misteri Misteri dibalik makanan yang enak-enak Kenapa hanya dijual saat malam hari Oke kita awali dengan mengucapkan lapas basmala Bismillahirrohmanirrohim Waktu makan kita dibagi menjadi tiga Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam Memang sih ada juga sebagian orang memiliki waktu makan yang lebih Contohnya, waktunya makan teman, makan saudara sendiri, dan makan hati Lalu, kenapa makanan yang enak-enak umumnya dijual saat malam hari saja Seperti sate, martabak, nasi goreng, roti bakar, ayam bakar, dan ayam kampus Nah, bukan cuma waktu makan yang ada tiga nih Faktor penyebab makanan tersebut hanya dijual saat malam hari Juga ada tiga Yang pertama faktor kebutuhan tubuh Kemudian faktor cuaca Kemudian yang ketiga faktor waktu Oke, mari kita ulas Yang pertama faktor kebutuhan tubuh Saat siang hari adalah waktu bekerja Sehingga makanan yang diminati atau dikonsumsi adalah makanan yang berat Atau yang mengenyangkan Untuk mendukung aktivitas pekerjaan kita yang membutuhkan tenaga yang lebih Dua faktor cuaca Umumnya masakan tersebut dimakan dalam keadaan panas Nah, kalau kita menikmati makanan yang panas Enaknya memang di saat cuaca yang sejuk atau dingin Begitupun sebaliknya Di saat cuaca yang dingin Minuman-minuman es lah yang paling disukai Memang sih, banyak juga makanan yang panas dijual saat siang hari Tapi, makanan tersebut termasuk kategori makanan berat Atau yang mengenyangkan Contohnya bakso Soto Nasi goreng Dan lain-lain Tetapi Tetap saja Makanan ini enaknya dimakan pas malam hari Tiga Faktor waktu Pedagang akan menjual masakannya Di waktu yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang banyak Mereka akan menjual makanan yang lebih dibutuhkan saat waktu yang tepat Maksudnya Ya, begitulah Coba saja kamu jualan bertabak saat siang hari Dijamin basi Hehehe Karena Selain tidak menggugah selera Di saat siang hari Kebanyakan para bekerja di negara berflower ini Lebih belum milih membawa bekal dari rumah Ketimbang membeli Ya Ketimbangan ekonomi gitu deh Dan waktu istirahat para pekerja di siang hari Sangatlah pendek Cuma satu jam Kadang Kalau mau dipakai untuk keluar membeli makanan Waktu tersebut tersita habis Gara-gara persoalan makan Kapan sholatnya Kapan tidur-tidurannya Dan memang saat malam harilah Para warga plus 62 ini Memanfaatkan waktunya untuk bersantai-santai Atau sekedar berpergian keluar Untuk menikmati hasil kerja yang mereka lakukan saat siang hari Hehehe Dan begitu pun si penjual Saat siang hari Lebih mendukung daripada malam hari Untuk menyiapkan bahan-bahan dari masakan yang akan mereka jual Karena Selain waktu yang tersedia lebih panjang Juga ketersediaan bahan-bahan yang mereka butuhkan Banyak tersedia saat siang hari Maka dari itu Hasil musawara dari para pedagang Dicapai kesepakatan untuk menjual makanan-makanan tersebut saat malam hari Oke bos Demikian kurang lebihnya alasan Mengapa makanan yang enak-enak tersebut hanya dijual saat malam hari Kalau ada yang kurang setuju dengan alasan tersebut Silahkan ajukan banding ke forum pedagang terdekat Hehehe Terima kasih sudah menonton Silahkan di like Komen dan share Dan jangan lupa Ditekan tombol subscribe Dan ikon loncengnya di bawah ya bos Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton